Halo gengs, kali ini kami mau membahas sebuah mobil baru yang baru saja dirilis oleh Toyota pada tanggal 16 November 2022 Mobil ini merupakan sebuah generasi terbaru dari mobil ramah lingkungan andalan Toyota gengs Yaitu Toyota Prius Simak videonya sampai habis ya gengs Sebelum lanjut, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau menonton dan mau subscribe kami Apabila teman-teman menyukai channel kami dan ingin mendukung perkembangan kami, jangan lupa subscribe kami ya Toyota Prius pada generasi sebelumnya adalah sebuah mobil yang penjualannya sangat bagus di Eropa gengs Dan mobil ini akhirnya mendapatkan pembaruan kembali secara total Generasi terbaru ini merupakan generasi Toyota Prius yang kelima gengs Desain pada mobil ini jauh lebih baik, bahkan sangat amat mantap Karena desain baru dari generasi Toyota Prius ini jauh lebih modern Kalau desainnya sudah modern, kira-kira fiturnya modern juga nggak nih? Fitur keselamatan Toyota All New Prius sudah dilengkapi dengan Toyota Safety Sensei Pastinya sudah terintegrasi dengan fitur Pre-Collision System, Pre-Collision Brake Assist, Land Departure Alert, Land Tracing Assist, Adaptive Cruise Control, dan teknologi keselamatan canggih lainnya Lalu hadir pula gengs, fitur Advance Park yang bisa membuat Prius 2023 parkir otomatis seperti di Toyota BZ4X Toyota Prius generasi terbaru ini mendapatkan platform terbaru gengs, yaitu Toyota New Global Architecture atau TNGA Platform yang digunakan adalah TNGA, GA, C yang diklaim memiliki center of gravity yang lebih rendah dibandingkan generasi sebelumnya gengs Desain pada mobil ini memang sudah modern dan terlihat aerodinamis gengs Mobil ini mengadopsi desain mobil distrik Toyota yaitu Hammerhead Desain depan pada mobil ini terlihat clean atau minimalis jadi enak banget dilihatnya Lalu bodi melebar di bagian sisi dan juga lampu belakang yang dibuat modern gengs Kalau desain pada interiornya, terdapat desain yang mirip dengan Toyota BZ4X Di Prius terbaru ini terdapat instrumen kluster digital Bentuk steer sama dengan BZ4X Dan juga head unit floatingnya pun mirip dengan yang ada di BZ4X Kita masuk pada bagian belakangnya gengs Desain belakangnya terlihat lebih modern dan lebih menarik ketimbang generasi sebelumnya gengs Dan Toyota mempertahankan ciri khas pada Toyota Prius generasi terbaru ini dengan balutan modernisasi Lalu desain velg pada mobil ini sangatlah keren dan sudah menganut model 2-tone Overall, desain pada Prius terbaru ini kami sangat suka sekali gengs Toyota Prius generasi terbaru ini sama seperti sebelumnya Toyota memberikan dua opsi Yaitu Hybrid Electric Vehicle dan Plugin Hybrid Vehicle Lalu mesin konvensional yang digunakan adalah mesin Plugin Hybrid 2000cc Dynamic Force M20FXS Yang punya tenaga 151 PS dan digambungkan dengan motor listrik Sehingga tenaga yang dihasilkan menjadi 223 PS Meskipun mesin yang digunakan Toyota Prius ini 2000cc Mesin terbaru ini dinilai Toyota sebagai mesin yang efisien Sama seperti mesin 1800cc nya gengs Kalian punya pendapat untuk mobil yang satu ini? Tulis di kolom komentar ya gengs So, segitu dulu informasi singkat yang bisa kami berikan kepada teman-teman otomotif lovers Salman to pride Otomotif is pride